Orang terkecil, tenggelam. KM Teman Niaga, sebuah kapal kargo yang membawa 15 orang terdiri dari Nahkoda dan ABK dilaporkan tenggelam di Selat Makassar. Laporan sementara mengatakan 4 ABK selamat dan dievakuasi ke Batu Licin, Kalimantan Selatan, sedangkan 11 orang lainnya dinyatakan hilang. KM Teman Niaga dilaporkan melakukan pelayaran dari pare-pare menuju Batu Licin sejak Kamis 25.8. 4 ABK yang selamat disebut berdiri di atas sekoci terbalik sehingga ditolong oleh KM Dharma Ferry 3 yang sedang melintas di lokasi. Kita gali informasinya benar kapal tenggelam. Ada 15 POB, person on board, termasuk Nahodaya, ujar Kepala Unit Siaga Sar Batu Licin Deni Arizal saat dihubungi detik.com, Sabtu, 27 Agustus 2022. Yang selamat 4 menggunakan sekoci, kemarin terbalik terus mereka berdiri di sekoci itu. Kebetulan ditemukan KM Dharma Ferry yang sedang melintas, sambung Deni. Deni mengatakan Basarnas Banjarmasin kini turun tangan melakukan pencarian. KM Sar Laksmana milik mereka telah merapat di Batu Licin guna melakukan koordinasi dengan Sar setempat. Sudah dilakukan pencarian melakukan KM Sar Laksmana, malam tadi sejak jam 9, katanya. Berdasarkan keterangan ABK selamat kepada petugas Basarnas di Batu Licin, kapal kargo yang mereka tumpangi awalnya melakukan pelayaran dari pare-pare menuju Batu Licin. Kapal kemudian melanjutkan perjalanan membawa semen dari wilayah Tarjun, kecamatan Kelumpang Hilir, kota Batu Licin menuju Sumba, Nusa Tenggara Timur, NTT. Namun kapal tenggelam di Selat Makassar. Jadi mereka itu sebenarnya kapal kargo angkut semen dari Tarjun tujuan Sumba kalau enggak salah. Kemudian tenggelam di Selat Makassar, perakiraan kita di Selat Makassar, kata Deni. Karena waktu itu petunjuknya dari korban selamat yang kita wawancara sekitar 96 mil lagi ke titik checkpoint selanjutnya itu di Makassar, sambungnya. Orang terkicir, tergelam. Kayu dalam lapir, guys. Selat Makassar, kata Deni. Kurang-kurangnya di Selat Makassar, kata Deni. Kata Deni. Ada 5 orang kemarin, dia sudah hanyut, Pak. Kita kemarin 5 orang. Ada orang yang sedang tiduran hanyut. selamat menikmati